Dan anggaran pemilu 2024 belum juga diketok pembahasan yang melibatkan DPR dan pemerintah serta KPU nampaknya masih alot. KPU mengajukan anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar 76 triliun rupiah naik signifikan dari anggaran pada pemilu sebelumnya. Mengapa anggaran pemilu tidak kunjung disepakati? Benarkah ini strategi baru untuk isu penundaan pemilu? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Kang Saan Mustofa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga ada Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina dari Perludem. Selamat malam Kang Saan dan juga Mbak Titi, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, Alhamdulillah. Kita juga masih menunggu nanti bergabungnya Ketua KPU, Mbak Titi dan juga Kang Saan, Pak Ilham Saputra, tapi saya akan lanjutkan dulu dengan Mbak Titi dan juga Kang Saan. Saya kekangsaan dulu deh dari DPR, bagaimana sih Kang sebetulnya perkembangan soal anggaran pemilu yang sudah diajukan oleh KPU, apakah pemerintah dan DPR memang saat ini belum ada pembahasan, belum ada rencana untuk segera ketok palu menyepakati jumlah anggaran yang diajukan oleh KPU, Kang? Ya, sebenarnya di DPR kita sudah beberapa kali ya mengadakan rapat kerja maupun rapat konsultasi antara pemerintah dan juga penyelenggara pemilu, KPU, Baswasu maupun DKPT. Terakhir kan kita rapat waktu menentukan soal tanggal dan hari pemungutan suara. Jadi kita ada rapat dan di situ juga KPU menyampaikan terkait dengan tahapan, jadwal, dan program yang nanti akan dimasukkan dalam PKPU. Nah, ketika kita membahas itu, kita juga sudah meminta ke KPU ya terkait dengan soal anggaran. Jadi, tidak ada persoalan dengan anggaran sebenarnya. Cuma ketika mereka mengajukan awal Rp86 triliun, kita meminta untuk itu, kalau memungkinkan masih bisa dikurangi, dihemat, coba diminta dihutin ulang, minta disisir ulang. Karena kenaikannya itu kan sangat tajam sekali ya dibandingkan dengan pemilu 2019. Jangan sampai juga nanti ada kesan anggaran begitu besar, ini kan baru KPU, belum nanti Bawaslu, belum nanti DKPP, belum nanti ada pilkada dan sebagainya. Nah, kita minta itu untuk disisir ulang lah ya, untuk dihitung ulang. Nah, yang kedua, ketika mereka menyampaikan Rp76 triliun, koma sekian ya, ini kan baru belum sampai ke DPR, karena kan kita udah reses ya. Jadi, ketika setelah rapat terakhir soal pendekatan jadwal, kita juga dihadapkan kepada agenda fit and proper penyelenggara pemilu. Nah, kita baru akan rapat lagi kemungkinan besar itu nanti di masa sidang yang akan datang, yang akan mulai tanggal 15 Maret. Tapi secara intensif, sebenarnya, persekjenan dari penyelenggara pemilu, apakah itu KPU maupun Bawaslu, juga mereka intensif ya, rapat dengan DPR, terkait dengan soal anggaran. Jadi, begitu nanti PKPU disahkan, dan penyelenggara juga memberikan angka yang pasti ke DPR, pemerintah dan DPR pasti akan menyetujui. Karena dari catatan-catatan yang kemarin didapatkan, dari rapat terakhir itu, kan catatan bukan soal anggaran yang menjadi sorotan utama, bukan hanya itu. Tapi kan terkait dengan soal tahapan ya, ada nggak tahapan yang bisa dievesienkan, yang itu nanti berimbas ke anggaran. Jadi, nah, kita juga ingin menyampaikan, kita juga tidak mau misalnya, untuk penyelenggara ad hoc, misalnya, honornya sama dengan pemilu 2019. Kita juga tentu ingin kenaikan sebagai bedutuk dari penghargaan kita kepada mereka. Karena beban kerja mereka berat, kan nggak mungkin juga disamakan. Jadi, sekali lagi, Mas Renat, soal anggaran sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan. Dan di Komisi 2, ada Mas Ilham, itu suasananya, suasana normal aja menyiapkan pemilu. Jadi, nggak ada misalnya suasana di Komisi 2 itu dengan pemerintah, dengan penyelenggara, itu suasana seakan-akan pemilu akan ditunda, terus di DPR seakan-akan ini sengaja untuk menahan anggaran, itu tidak ada. Kita pernah punya pengalaman 2020 pilkada, penyelenggara meminta tambahan anggaran 4,7 triliunan, kita juga setak lagi. Nah, sekarang pun, kalau misalnya dari penyelenggara ada angka yang pasti, sekian misalnya. Dan ini nggak bisa ditawar-tawar lagi, kita pasti akan segera bahas dan kita tetapkan. Baik. Sudah bergabung juga ini Kang Saan dan juga Mbak Titi ada Pak Ilham Saputra, Ketua KP. Pak Ilham, selamat malam. Selamat malam, Mas Renat. Ya, sebelum ke Pak Ilham, saya harus ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ada tanggapan dari yang tadi disampaikan oleh Kang Saan, bahwa sebetulnya tidak ada masalah di DPR secara intensif juga tetap dilakukan komunikasi, tapi hari ini kita melihat belum ada kesepakatan. Apa yang Mbak Titi cermati dari tahapan pemilu ini? Ya, pertama, di tengah situasi seperti saat ini, ketika beberapa elit politik penting menyatakan usulan untuk penundaan pemilu, masyarakat kan menggunakan variable-variable terukur untuk menilai apakah pemilu itu betul-betul terselenggara atau tidak. Walaupun misalnya sudah diredam oleh sebagian besar partai politik yang menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024, tetapi masyarakat masih harus diyakinkan, merasa harus betul-betul teryakinkan bahwa 2024 itu nyata di depan mata. Apa yang paling menjadi parameter keyakinan masyarakat bahwa 2024 tetap betul-betul akan terselenggara? Yang pertama tentu saja anggaran, karena tidak akan ada pemilu kalau tidak ada anggaran. Apalagi kangsaan ini kan pemilu 2024, bahkan dari selesai penghitungan suara 2019 pun kita sudah tahu kalau 2024 itu akan ada pemilu. Jadi kan ilustrasi itu menggambarkan sesungguhnya perencanaan, penganggaran itu kan bisa dikondisikan sejak awal. Nah yang kedua adalah tentu saja peraturan teknis, terutama menyangkut tahapan program dan jadwal. Sampai hari ini pun peraturan yang sifatnya mengatur tentang kerangka waktu tahapan program jadwal juga belum tersedia. Apalagi kalau kita lihat dari kerangka waktu tahapan pemilu 2024, hari pemutan suara memang sudah diputuskan oleh KPU melalui keputusan nomor 21 tahun 2022. Dan itu artinya kalau kita merujuk ke Undang-Undang Pemilu, tahapan itu berjalan 20 bulan sebelum hari pemutan suara. Artinya pada tanggal 14 Juni 2022, tahapan pertama dari pemilu 2024 itu sudah berlangsung. Dan di bulan Agustus ada pendaftaran partai politik serta pemilu 2024. Nah dua parameter krusial dan yang paling konkret untuk mengukur bahwa 2024 kita betul-betul siap, ini kan sama-sama belum tersedia begitu. Jadi wajar kalau kemudian di tengah situasi hari ini, dua variable yang sangat konkret untuk mengukur kesiapan pemilu itu dihubung-hubungkan dengan situasi misalnya ada beberapa pihak yang masih menyuarakan penundaan pemilu 2024. Untuk itu memang mau tidak mau kangsaan ini harus dikejar begitu ya. Apalagi kan kita sudah belajar tuh dari, sepertinya ini memang persoalan klasik yang selalu berulang ya. Menjelang tahapan pemilu selalu saja pembahasan anggaran itu terlambat begitu. Dan meskipun tahapan awal memang kan masih menyangkut perencanaan, penganggaran, dan penyusunan peraturan ya kalau dilihat dari nomenklatur tahapan. Masih bisa diakali dengan misalnya anggaran rutin. Tapi bisa tidak maksimal KPU-nya bekerja. Bisa kemudian kualitas yang diharapkan itu tidak terwujud. Ini anomalinya kan begini Mas Renhat, semua pihak itu ingin 2019 itu berkualitas, kredibel, semuanya sempurna. Tapi kalau sudah berhubungan sama anggaran begitu ya, pesannya selalu kalau bisa ditekan, kalau bisa diefisienkan, dan seterusnya. Nah ini yang memerlukan kesepakatan yang segera dari pemerintah, KPU, DPR, untuk mengukur prioritas. Yang kedua adalah untuk menyisir dan menyusur kembali alokasi anggaran. Mana yang kemudian memang harus segera diputuskan, dan mana kemudian yang bisa menunggu ketika tahapan pemilu 2024 selesai diselenggarakan begitu. Oke, konkretnya ya Mbak Jiti tidak ada anggaran, ya tidak ada pemilu, berarti begitu kan ya. Itu kan yang kemudian sekarang akhirnya menjadi mungkin dikait-kaitkan, atau mungkin memang berkaitan. Kita tidak tahu kemudian mana faktanya. Ada dua sih sebenarnya, ada dua sebenarnya dampaknya dari tidak ada anggaran. Satu, KPU bisa saja dipaksa bekerja menggunakan anggaran rutin. Karena kan KPU itu punya anggaran rutin ya. Tapi dampaknya pemilu kita ya sekedar berpemilu, pemilu asal-asalan begitu. Pemilu yang sekedar menggugurkan kewajiban, dan kita kan tidak mau. Karena pemilu kita kalau kata konstitusi yang luber, jurdil, demokratis. Nah yang kedua, KPU-nya menyatakan, kami menyerah nih. Kami tidak mau lanjut kalau anggaran tidak ada. Dan itu terjadi dalam praktik pilkada. Di beberapa pilkada, KPU mengambil sikap seperti itu. Kalau anggaran tidak ada, sampai deadline tanggal segini, kami tidak mau melanjutkan tahapan. Nah itu yang kita tidak kehendaki ya, pilihan-pilihan. Baik yang pertama ataupun yang kedua, sama-sama bukan pilihan yang harus kita ambil, saya kira. Saya tanya, kita tanya langsung ke Pak Ilham Saputra. Bagaimana posisi KPU saat ini, Pak Ilham di tengah anggaran yang belum diketuk palu, apalagi cair begitu ya? Ya, sebetulnya KPU tadi seperti kata pasangan, sudah menyampaikan beberapa bulan lalu ketika RDP-RDP terkait dengan kita bicara soal hari hat, tahapan jadwal dan program gitu ya. Terus sudah kita sampaikan. Kita minta Rp86 triliun, kemudian ada usul-usul di tengah kondisi negara seperti ini. Baiknya KPU merasionalisasi kembali anggaranya. Oke lah, kita rasionalisasikan. Kemudian menjadi Rp76 triliun sekian. Nah, Rp76 triliun sekian ini beberapa minggu lalu ke Pak Sekjen kami dipanggil oleh Panggar, kembahas. Tetapi sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Nah, prinsipnya adalah KPU ini kan bekerja sesuai dengan peraturan undang-undangan. Bahwa anggaran pelaksanaan penyelenggaran pemilu itu dari APBN. Nah, bagaimana APBN itu bisa cair? Tentu harus ditetapkan terlebih dahulu nih. Pagunya berapa sebetulnya gitu kan? Nah, KPU punya hitung-hitungan tersendiri. Salah satunya adalah KPU ingin meningkatkan, seperti kata Titi tadi bilang, kualitas pemilu yang baik. Bagaimana salah satunya adalah meningkatkan honor kesejahteraan bagi teman-teman ad hoc. Karena kemarin teman-teman ad hoc ini kan menjadi sorotan kita bersama. Bahwa kerjanya begitu luar biasa, gaji sangat kecil, dan sebagainya. Nah, ini yang 54, sekian persen dari total anggaran itu adalah pembayaran untuk penyelenggara ber-ad hoc. Nah, tentu ini harus juga segera diputuskan berapa pagunya kira-kira dari anggaran yang kita putuskan. Apakah kemudian pemerintah dan DPR bersedia memaksimalkan, atau kemudian menerima apa adanya, apa yang kami sampaikan, atau bagaimana. Nah, ini kan perlu putusan yang cepat ini, terkait dengan ini. Karena biar bagaimanapun, seperti Titi bilang tadi, kita punya anggaran rutin, tetapi kan nggak mungkin anggaran rutin digunakan untuk ketahapan penyelenggaraan pemilu. Tentu ini akan terjadi persoalan-persoalan ke depan. Apalagi teman Bapak-Ibu sekalian, pemirsa sekalian, bahwa sampai saat ini juga kami berharap betul dengan Pak Saan dan teman-teman di Komisi 2, pada masa sidang kali ini setelah reses, bisa membahas tentang PKPU tahapan jatuan dan program, dan juga terkait dengan PKPU pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Tahapan jatuan dan program selalu dijadikan soal oleh Kementerian Keuangan, karena sampai saat ini belum ada. Bagaimana mereka bisa menghitung tahapan jatuan dan program yang sudah ditetapkan menjadi PKPU, dijadikan acuan sebagai teman-teman dari Kementerian Keuangan bisa mengeluarkan anggaran kita, apakah anggaran kita rasional atau tidak, dan beberapa pertimbangan-pertimbangan lain. Nah saya berharap betul sebetulnya dalam masa sidang kali ini, DPR dan pemerintah menyediakan waktu untuk kita, sekaligus membahas tentang rancangan PKPU dan juga tentang anggaran, agar kemudian kepastian soal pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Karena kalau KPU sih, sampai saat ini selama konstitusi menyatakan 5 tahun sekali, selama Undang-Undang 7 2017 menyatakan bahwa penyelanggaran pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, tapi KPU akan tetap jalan, karena KPU kerja sesuai dengan peraturan Undang-Undang saja. Semakinan masalah. Oke, jadi sekarang posisinya KPU menunggu pembahasan pemerintah dan juga DPR gitu ya Pak Ilham? Betul. Oke, nah Pak Ilham, bagaimana kalau kemudian pembahasan ini tidak kunjung selesai di DPR dan juga di pemerintah? Seberapa besar dampaknya terhadap tahapan pemilu? Bahkan mungkin sampai ke yang banyak mungkin dikaitkan atau dikhawatirkan adalah mundurnya jatuh pemilu atau ditunda pemilunya. Apakah juga itu sampai ke sana sebagai penyelanggaran Anda melihat potensi itu seberapa besar Pak Ilham? Tapi dijawab nanti, kita harus break. Kami akan segera kembali. Saya masih ke Pak Ilham Saputra, Ketua KPU. Jadi seberapa besar Pak Ilham kalau kemudian tidak kunjung diselesaikan di DPR dan pemerintah soal anggaran ini diputuskan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilu? Apakah sampai kemudian bisa yang paling dikhawatirkan adalah jadwalnya menjadi ditunda kah dan lain sebagainya? Saya kira belum sampai ke situ ya, tapi kemudian tentu perkomitmen para pihak, terutama pemerintah dan DPR, untuk segera kita duduk, memutuskan kemudian berapa kira-kira anggaran yang disetujui dari usulan yang kami sampaikan. Agar kemudian spekulasi-spekulasi yang muncul, seperti yang tadi Mas Renhat bilang, itu tidak ada di masyarakat. Karena sekali lagi, KPU ini kan bekerja sesuai dengan ketentuan, dengan peraturan undang-undangannya yang ada. Nah, yang saya ingin ingatkan adalah bahwa sampai saat ini PKPU tahapan program dan jadwal belum ketok. Belum kita bahas secara detail, baru kemudian nanti KPU akan menetapkan. Karena ini sangat-sangat berimplikasi kepada anggaran. Karena penghitungan anggaran kita tentu, base-nya adalah terkait dengan tahapan-tahapan, step by step yang ada di tahapan dalam penyelenggaraan tahap pemilu gitu ya. Nah, misalnya di tahun 2022 ini, tadi Titi sudah bilang, memang penyiapan peraturan KPU, tetapi juga ada persiapan penetapan dapil. Kemudian juga ada verifikasi partai politik, ini kan juga penting. Bahkan kami anggarkan untuk tahun 2022 ini adalah sebesar 10,52 persen dari total yang kami ajukan, 76 triliun sekian, itu sudah 8 triliun sekian untuk persiapan segala sesuatunya. Nah, jadi kalau ini kemudian belum ditetapkan juga, saya agak khawatir dengan persiapan penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Oke, Kang Saan jelas tadi apa yang disampaikan Pak Ilham ya, agak khawatir dengan penyelenggaraan pemilu kita ke depan dengan situasi yang kalau kemudian tidak segera diputuskan. Dampaknya juga sudah jelas, bahkan spekulasi-spekulasi soal penundan pemilu sulit untuk tidak dihindari ya, karena variabelnya terukur tadi kalau Mbak Titi katakan. Bagaimana sih sebetulnya di DPR soal pembahasan ini, Kang Saan, seberapa agresif, seberapa serius sebetulnya untuk mengetok palu untuk jadwal pemilu ini. Apa yang menjadi kendalanya? Ya, sebenarnya Mas Islam juga bisa merasakan ya, suasana rapat kita di Komisi 2 antara pemerintah dan penyelenggara. Kita bahkan melakukan considering beberapa kali ya, terkait dengan apa tidak hanya soal memutuskan soal tanggal ya, tanggal pelaksanaan pemilu, tapi juga dibahas terkait dengan soal rancangan TKPU. Bahkan rapat terakhir ketika kita menentukan jadwal dan itu mengakhiri spekulasi. Dulu kan ada anggapan karena jadwal belum ditentukan, ini ada spekulasi pemilu diundur. Oke, akhirnya jadwal kita tetapkan. Nah, kita tetapkan mengakhiri spekulasi-spekulasi terkait dengan soal penunduran masa pemilu. Nah, sekarang muncul lagi, dikaitkan lagi dengan penyelenggara. Nah, rapat terakhir, apa yang diminta oleh pemerintah dan juga DPR? Pertama, terkait dengan soal efisiensi tahapan. Ada, DPR memahami bahwa yang namanya PKPU itu adalah kewondangannya penyelenggara, kewondangannya KPU. Tapi kan KPU mengkonsultasikan dengan DPR. Tentu DPR memberikan catatan atau masukan. Soal catatan masukannya itu dipenuhi atau tidak oleh KPU, tapi kan KPU penting juga untuk memberikan penjelasan. Kenapa catatan dari DPR tidak dipenuhi, tidak bisa dipenuhi? Kenapa masukan dari DPR tidak bisa diakomodir? Nah, ada beberapa catatan dan masukan terkait dengan soal efisiensi tahapan. Misalnya, terkait dengan soal masa kampanye. Pemerintah minta waktu itu, saya ingat betul, minta 90 hari. DPR ada yang minta 75 hari. Nah, KPU inginnya 120 hari. Belum ada efisiensi terkait dengan soal rekapitulasi. Belum ada masukan terkait dengan soal PHPU. Bahkan penekanan terkait dengan soal penggunaan teknologi informasi terkait pemutahiran data, terkait dengan verifikasi faktual, soal partai politik. Dan juga ada beberapa anggota yang minta terkait dengan soal catatan-catatan terkait dengan soal anggaran. Nah, menurut saya ini nanti disiapkan oleh KPU ketika nanti di masa sidangnya akan datang, sampaikan ke DPR. Jadi, kalau memang misalnya Mas Isam tidak mengatakan bahwa masa kampanye tidak bisa diutak-atik, karena ini loh, constraint-nya, hambatannya. Kenapa nggak bisa misalnya ditunda? Pasti kita juga nggak akan bisa. Kalau memang penyelenggaran yang mengatakan tidak sanggup menunda dengan alasan masuk akal, memperpendek, nggak mungkin juga kita memaksakan toh yang akan menyelenggarakan pemilu secara teknis dan sebagainya, itu kan KPU. Bahwa aslo kan, dan sebagainya. Jadi, tapi hal-hal seperti ini, apa yang disampaikan di rapat terakhir, itu untuk disampaikan nanti di rapat konsultasi yang akan datang. Jadi, sekali lagi, kita punya di masa sidangnya akan datang, yang akan dibuka di bulan Maret, pasti Komisi 2 akan mengagendakan untuk membahas ini. Karena kalau misalnya di masa sidang nggak dibahas terkait dengan soal ini, nanti akan ada reses lagi masuk bulan Mei, tahapan sudah dimasuk, sudah mulai di bulan Juni. Nggak mungkin juga misalnya DPR menyetujui PKPU yang implikasi pada anggaran dalam waktu yang mepet, misalnya di bulan Mei. Nggak juga. Kita juga punya banyak perhitungan ya, untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggara. Kita nggak mau mempersulit penyelenggara. Sama ketika kita tidak mau mempersulit penyelenggara, ketika kita punya pengalaman pilkada di tengah pandemi. Penyelenggara meminta tambahan anggaran. Nggak ada yang kita hambat, kita setuju itu. Bahkan kita ikut mengontrol kepada pemerintah, sudah dicairkan atau belum. Tahapan-tahapan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan. Dan ini juga sama. Pasti DPR ketika misalnya DPR menyetujui, tahapan, jadwal, dan program yang disampaikan oleh KPU, maupun nanti ada perbawaslu, di situ include terkait dengan soal anggaran. Dan DPR pasti akan mengawasi dan akan meminta pemerintah untuk terus secara konsisten mencairkan anggaran yang sudah di setuju. Oke, baik. Pak Ilham, ada tanggapan Pak? Apa yang tadi disampaikan oleh Kang Saan? Saya semoga apa yang disampaikan Pak Saan semua terwujud. Artinya nanti kita bisa mengajukan anggaran agar segera dibahas dan diputuskan juga beberapa PKPU. Tadi Pak Saan sudah menjelaskan dengan sangat baik menurut saya. Karena kalau nggak dibahas sekarang, Pak Saan itu juga akan bergabung implikasi terhadap walaupun nanti ada periode KPU berikutnya, nanti malah periode KPU berikutnya kesulitan. Karena tadi ada masa reses yang cepat, Juni dan beberapa hal. Sementara Agustus, PKPU untuk verifikasi partai politik juga sudah harus disiapkan. Jadi tentu komitmen ini kami sangat hargai dan memang selama ini prosesnya berjalan dengan baik. Kecuali mungkin soal anggaran ini Pak Saan. Karena soal anggaran sudah dibahas jauh-jauh hari ini Pak Saan. Jadi kalau bisa sih memang kita menyelesaikan dengan cepat terkait dengan persoalan anggaran ini. Oke, Mbak Titi apa yang Anda... Mungkin Mbak Titi ada tanggapan apa yang... Soal anggaran kan sekarang mereka intensifnya antara sekjen di KPU, di Bawaslu, dengan DPR, terutama yang dia ada di badan anggaran. Dia melakukan rapat-rapat secara intensif tuh. Yang saya dengar dan saya... Dan tidak ada masalah terkait dengan soal komitmen untuk menyetujui anggaran itu. Oke, Mbak Titi apa yang... Mbak Titi mungkin ada tanggapan apa yang Mbak Titi cermati dari diskusi antara Pak Ilham dengan juga Kang Saan. Apakah ini problemnya juga soal anggaran efisiensi, catatan-catatan dari DPR, atau kemudian ada hal-hal yang lain yang menurut Mbak Titi ini bisa menghambat pembahasan anggaran? Ya, catatan saja ya. Kalau dilihat tadi kan sebenarnya apa yang diinginkan oleh DPR itu sangat banyak. Terobosan ini, inovasi ini, aspek ini, aspek itu. Tapi sayangnya Kang Saan, memang itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Sementara kan kita tidak merevisi undang-undang pemilu, harapannya itu agar ada insentif persiapan yang lebih panjang, lebih lama, sehingga semua prasyarat yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu 2024, itu diselesaikan jauh-jauh hari. Tapi kan ternyata praktiknya juga sama, mepet-mepet juga begitu ya. Kita kondisi pada bulan Maret hari ini, bulan Juni sudah masuk tahapan, tapi peraturan KPU, tahapan program jadwal juga belum diselesaikan, dan anggaran juga belum ketuk padu. Kalau tadi disampaikan kan sebenarnya persoalan-persoalannya juga tidak sederhana tuh, Mas Reinhardt ya. Soal bagaimana mengakomodir beberapa terobosan teknologi, penghitungan suara, itu kan bukan kalkulasi hanya di atas meja, tetapi membawa implikasi pada pelaksanaan tahapan berkaitan dengan kredibilitas teknologi yang akan dipakai. Jadi memang ini juga cukup disayangkan, yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan apa implikasi kalau ini berlarut-larut. Bisa saja dampaknya, kita di Undang-Undang Pemilu itu punya dua hal yang bisa mempengaruhi kelanjutan tahapan. Yang pertama disebut dengan pemilu lanjutan, yang kedua pemilu tusulan. Yang apa, karena adanya satu, bencana alam, gangguan keamanan, kerusuhan, atau gangguan lainnya, membuat sebagian atau seluruh tahapan tidak bisa berjalan. Kalau sebagian tahapan tidak berjalan, disebut pemilu lanjutan. Kalau seluruh tahapan, disebut dengan pemilu susulan. Nah, saya menduga ya, apakah misalnya, kalau ini terus-terus dibiarkan berlarut, jangan-jangan nanti, hari pemuhutan suaranya bergeser. Karena kan misal, dulu pemerintah tempat mengusulkan 15 Mei, nanti kangkaan, apa iya bisa tetap nih, 14 Februari. Jangan-jangan ujung-ujungnya jadinya 15 Mei juga. Itu yang kita tidak kehendaki ya. Oleh karena itu, pertama kami tetap berharap bahwa, ada konsensus yang progresif, yang baik, di antara pemerintah, DPR, dan KPU. Kita juga menginginkan anggaran pemilu itu efektif, efisien, karena juga berangkat dari uang rakyat, begitu. Oleh karena itu, tadi, pembahasannya juga jangan sampai di ruang-ruang tertutup, publik juga perlu terus di-update nih. Apa sih yang diminta KPU? Mengapa dimintanya sebegitu? Mengapa itu tidak disitui? Alasannya mengapa? Dan seterusnya. Itu juga perlu disampaikan, karena kita betul-betul ingin pemilu itu bukan hanya jujur adil untuk peserta, tapi juga jujur dan adil untuk penyelenggara, serta untuk pemilihnya, begitu terkait dengan anggaran ini, Mas Renhar. Baik, Mbak Titi, jadi celah untuk memundurkan hari pemilihan atau jadwal pemilihan itu tetap ada ya, sebetulnya, Mbak Titi? Tetap ada, karena memang kantelannya itu tersedia di pasal 431 dan 432 Undang-Undang Pemilu Kita. Hanya saja memang itu disebut bahwa pengaturannya harus diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU. Sejauh ini, KPU tidak memiliki regulasi teknis yang mengatur tentang bagaimana kalau terjadi pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Hanya dilimitasi soal kalau terjadi gangguan pada pemutan suara, barulah kemudian ada lanjutan dan susulannya. Nah, ini juga saya, kita berharap gini ya, energi kita sudah sangat banyak sekali digunakan untuk mempersiapkan pemilu 2024. Yang pertama, misalnya ketika Undang-Undang Pemilu tidak direvisi, kalau saya sih banyak harapan ya Undang-Undang Pemilu bisa direvisi, tapi waktu itu janjinya pemerintah dan DPR supaya persiapan kita makin matang, makin mantap, begitu ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Sekarang itu kita sagih lagi janji itu, karena kita menginginkan komitmen-komitmen persiapan lebih baik, lebih matang, lebih mantap, itu betul-betul terrealisasi. Dan kita tidak berharap misalnya ya, segala catatan kita soal Pemilu 2019 itu terpaksa terulang, padahal rasarat yang tersedia itu jauh lebih baik gitu ya, dari sisi instrumen hukum dan lain sebagainya. Nah, untuk anggaran memang, KPU sekali lagi, saya kira juga permintaan untuk melakukan penyusuran, itu permintaan yang masih masuk akal, begitu, tapi juga jangan sampai mempertaruhkan kualitas tahapan. Misalnya kalau soal pembangunan gedung, pembelian apa, renovasi kantor, itu masih dimungkinkan untuk misalnya menunggu ya, di luar tahapan pemilu. Termasuk juga pembelian kendaraan, dinas, dan lain sebagainya, itu apakah masih mungkin misalnya memanfaatkan sarana dan prasarna yang sudah ada. Kalau terkait dengan sifatnya bangunan fisik, di Undang-Undang Pemilu itu kan diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi ada juga kontribusi dari semua elemen bangsa, begitu. Kalau kemudian terkait dengan anggaran ini, kita menginginkan proses yang betul-betul tidak mengganggu pelaksanaan tahapan sehingga pemilu 2024 tidak mundur. Kalau saya sih tidak, dari hari pemungutan suaranya pun berharap tidak mundur ya, Mas Fengkart, Pak Saan, dan Pak Ilham. Karena kenapa masyarakat kita bisa kena spekulasi, curiga lagi, begitu ya, apalagi seluruh Indonesia hampir sudah tahu bahwa 2024 itu hari pemilunya adalah hari pemilu kasih sayang, 14 Februari 2024. Oke, Kang Saan, bicara lagi soal spekulasi ya, ini kan disebut ya ini kemudian, secara politik mungkin upaya untuk mengundang pemilu mungkin bisa gagal karena parpolnya hanya sedikit yang kemudian mendukung. Tadi Kang Saan juga sudah sampaikan itu. Secara politik parpolnya hanya sedikit. Tapi melihat gelagat ya, ini kita bicara gelagat, dari cetatan kami juga kan antara DPR pemerintah ini, seringkali alot dalam menentukan tentang pemilu 2024. mulai dari jadwal, awalnya tanggal, sekarang kemudian anggaran. Nah, muncul lagi kekhawatiran, spekulasi bahwa ini strategi baru untuk kembali menunda pemilu 2024 dengan cara, dari sisi teknis penyelenggaran pemilunya. Karena muncul kemudian isu anggaran ini yang berdekatan dengan beberapa hari yang lalu, isu penundaan pemilu muncul ke publik. Bagaimana sekali lagi DPR memastikan menjamin bahwa tanggal itu atau jadwal pemilu 2024 akan tetap di tahun 2024 dan tidak kemudian mundur? Tapi dijawabnya nanti, Kang Saan, kita diskusikan usai jeda. Kami akan segera kembali. Kita masih membahas soal anggaran pemilu yang belum diketuk palu. Sudah banyak tadi kita bahas ya dari Kang Saan, Pak Ilham, dan juga Mbak Titi. Diskusi yang sangat menarik. Sekarang saya ke Kang Saan. Ini segmen terakhir. Kang Saan, Mbak Titi, dan juga Pak Ilham. Jadi Kang Saan, sekali lagi, apakah kemudian bisa menjamin bahwa pemilu 2024 akan tetap on schedule apapun sekarang situasi yang tengah dihadapi? Karena kami sering melihat juga bahwa setiap kali membahas soal pemilu 2024, meskipun Kang Saan katakan, di awal sempat alat soal tanggal, tapi akhirnya sudah ada. Tapi kan ini beberapa kali ada kealotan gitu yang kami lihat, termasuk juga soal anggaran ini. Bisa dijamin itu Kang Saan bahwa anggaran yang belum diketuk palu ini tidak mengganggu tahapan pemilu ataupun jadwal pemilu 2024? Iya, kita sudah punya pengalaman ya dalam menentukan dan mempersiapkan pemilu 2024. Kenapa banyak spekulasi juga agak alos? Karena memang pemilu 2024 ini kan sangat spesifik berbeda dengan pemilu 2019 yang lalu ya. Di saat pemilu ada pilkada beberapa bulan kemudian. Dan pilkadanya juga serentak secara nasional kan. Kalau dulu ada tiga fase ya pilkadanya. Ini hal yang spesifik pertama. Yang spesifik kedua, pemilu 2024 ini kan ada dalam suasana pandemi. Suasana COVID kan gitu lah. Nah, jadi kealotan ini itu kan melahirkan banyak spekulasi. Spekulasi tiga periode, spekulasi pendundaan. Padahal kita hanya ingin menyamakan dalam bahasa tanda kutipnya itu frekuensi yang sama apa yang akan dialami oleh penyelenggara dengan pemilu yang sangat besar, apa tingkat kerumitannya tinggi dan sebagainya. Yang kedua juga beban pemerintah juga besar karena ada ada pandemi dan sebagainya. Parpol juga sama, punya beban yang besar karena pada saat yang sama dia harus menghadapi pilkada dan sebagainya. Nah, kerumitan-kerumitan yang akan dialami oleh penyelenggara, pemerintah, dan Parpol inilah yang kita mempertemukan. Bagaimana mempertemukannya? Nah, kealotan ini kan soal mempertemukannya saja. Tapi sama-sama sebenarnya punya komitmen yang sama agar pemilu ini tetap dilakukan di 2024. Buktinya, misalnya kealotan soal tanggal, akhirnya kan disepakati juga bulan Februari. Nah, kita sudah menyepakati bulan Februari dan saya ingin memastikan juga dan saya juga berkomitmen ya agar ini tidak akan mundur lagi. Jadi spekulasi-spekulasi yang ada di publik kan pelan-pelan kita jawab. Dan kita jawabnya dengan komitmen, konsensus bersama dengan menyepakati hal itu. Nah, ini pun sama terkait dengan anggaran. Dan kita akan pastikan juga bahwa anggaran bukannya tidak ada, pasti tersedia. Negara pasti akan menyediakan. Karena ini adalah amanat konstitusi lima tahun sekali. Ada nggak ada itu anggaran pasti akan diadakan. Cuma, bagaimana anggaran ini juga ramah terhadap situasi ekonomi hari ini. Maka saya sepatkan dengan Mbak Titi. Misalnya, kalau terkait dengan soal honor penyelenggara ad hoc, Komisi Dua sangat memahami. Karena beban dia tinggi, beban dia besar, kerumitannya dan sebagainya. Maka kita perlu naikkan. Tapi ada hal-hal yang memang menurut saya dalam situasi seperti ini, tidak perlu KPU lakukan. Misalnya terkait dengan soal gedung, terkait nanti penyediaan misalnya alat mobil dinas, macem-macem. Hal-hal yang bisa ditunda, ditunda dulu terkait dengan soal ini, kalau memang masih bisa diatasi. Nah ini saja yang diminta oleh DPR, yang juga oleh pemerintah, tapi tidak ada semangat ini untuk mempersulit, bahkan dispekulasikan ini dalam rangka upaya untuk menunda pemilu. Itu nggak ada. Sekali lagi, apalagi saya dari Nasen sudah jelas sikapnya, bahwa tidak mau pemilu itu ditunda. Jadi, kita pastikan bahwa tidak ada semangat di DPR, dan saya yakin pemerintah juga sama, itu untuk menghambat, bahkan sebagai sebuah upaya yang ujung-ujungnya pemilu ditunda. Kita ingin pastikan bahwa pemilu akan digelar 14 Februari 2024, dan pilkada 27 November 2024. Oke, Kang Saan, jadi konkretnya, kapan pemerintah dan DPR akan duduk bersama memastikan, menyepakati soal anggaran pemilu yang sudah diajukan oleh KPU? Untuk membantah spekulasi bahwa ini sebagai sebuah strategi baru menunda pemilu? Saya akan nanti akan disampaikan dan kita agendakan di masa sidang ini, kita akan agendakan akan ada rapat antara penyelenggara dengan pemerintah untuk membicarakan terkait soal anggaran maupun terkait dengan soal PKPU ya, jadi tahapan jadwal dan program. Kita akan bahas di masa sidang ini, dan juga nanti saya akan usulkan di rapat internal untuk diagendakan sekali lagi di masa sidang ini. Karena kalau misalnya di masa sidang ini tidak teragendakan, DPR akan reses nanti di bulan April, puasa, nanti akan ada lebaran, masuk-masuk di bulan Mei, bisa setengahan Mei, sementara tahapan nanti sudah dimulai bulan Juni, maka kalau lewat di masa sidang ini, tentu juga yang bukan hanya penyelenggara yang repot, tentu juga DPR juga akan mengalami kerepotan tersendiri juga. Oke, di masa sidang ini artinya di bulan ini ya, Kang Saan, di bulan Maret ini seharusnya? bulan Maret atau awal April ya, sebelum masa sidang ditutup. Oke, Pak Ilham, apa catatan atau harapan Anda terhadap Komisi 2 sekali lagi atau DPR, ini tadi Kang Saan katakan diusahakan kemudian di masa sidang ini, bagaimana KPU merespon soal itu? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan paksaan kita sudah lakukan. Rasionalisasi ketika 86 triliun diminta rasionalisasi kami turunkan lagi 10 triliun. Kemudian jika kemudian ada keinginan duduk kembali, serius duduk kembali untuk membahas soal anggaran ini, tentu kami juga akan melakukan proses rasionalisasi tersebut. Misalnya saja ada ketegasan dari pemerintah dan DPR, udahlah, mobil dinas dan juga untuk pembangunan gedung atau pembelian gedung dan sebagainya itu tidak ada lagi. Tentu kami akan segera meniklanjuti. Tetapi kan persoalannya kemudian kalau memungkinkan proses ini dipercepat. Karena sudah berapa kali kami ajukan atas sebut, bahkan yang 76 triliun itu dari tahun 2021 nih pasannya. Jadi itu kan ketika teman-teman meminta untuk dirasionalisasi. Baru dirasionalisasi. Kalau nggak salah Mas Arief di sebuah diskusi dengan saya juga hadir apa itu, dia bahkan bisa merasionalisasi sampai ke angka 60-an. Betul, betul. Itu sudah kita akan lakukan. Maksudnya gini, kita akan lakukan itu, tetapi kan persoalannya kemudian seriusan pembahasan dari pemerintah dan DPR juga menjadi penting. Dianggap tidak perlu. Jadi tidak perlu menunggu Parlemen DPR coret ini, coret itu. Jadi ada rasa sensitivitas bersama juga antara penyelenggara dan ini. Jadi kalau memang masih bisa pakai mobil ini, ya pakai dulu itu. Kalau gedung ini masih bisa digunakan, gunakan. Itu sudah dilakukan dari tahun 2019. Tapi nggak ada masalah dengan itu. Tetapi kemudian saya berharap betul agar kemudian pembahasan detail terkait dengan ini bisa kita lakukan dan kami tentu akan merasionalisasi. Bahkan kita sudah punya catatan 62 triliun itu sudah kita siapkan untuk melakukan rasionalisasi terhadap peranggaran tersebut. Ini sudah punya beberapa opsi sebetulnya. Nah ini tinggal nanti kita segera memutuskan pemerintah DPR dan KPU berapa sebetulnya pagu anggaran untuk penyelenggaran pemilu dan pilkada. Masalah saat kami tidak akan terpengaruh dengan isu-isu yang kemudian ada penundaan pemilu dan sebagainya. Tetapi KPU sampai saat ini mengajukan kepada konstitusi dan undang-undang 7 2017 bahwa KPU akan tetap melanjutkan penyelenggaran tahapan pemilu termasuk juga lahirnya PKPU tahapan jatuh dan program dan juga yang paling dekat adalah pendaftaran verifikasi dan juga penetapan partai politik. Demikian. Oke. Jadi KPU tidak akan terpengaruh terhadap isu penundaan pemilu tapi seberapa besar itu kemudian mungkin mengganggu penyelenggaran pemilu ketika muncul isu itu dari elit politik atau kemudian dispekulasikan bahwa DPR dan pemerintah sekarang belum memutuskan anggaran adalah juga sekali lagi ujung-ujungnya adalah penundaan pemilu begitu dispekulasikan ya sekali lagi meskipun tidak terpengaruh Kalau saya masih apa masih optimis sama DPR dan pemerintah akan membahas soal anggaran dan rancangan beberapa rancangan PKPU kami ya saya masih karena memang sekali lagi bahwa KPU bekerja berdasarkan konstitusi dan peraturan kundang-undangan yang berlaku saat ini Oke KPU masih optimis baik Pak Ilham kan anggaran yang diajukan kemudian diturunkan ya menjadi 76 triliun sekian begitu tadi Anda menyebut juga ada angka 62 triliun artinya itu juga opsi-opsi yang lain artinya ada opsi juga bisa diefisiensikan lagi dirasionalkan lagi menjadi angka 60-an triliun tadi Itu ada beberapa opsi yang sudah kita buat sebetulnya dari 86 kita buat 76 dan bahkan juga kita juga sudah menyiapkan beberapa opsi terkait dengan rasionalisasi tadi yang disampaikan menurut pasahan oleh Pak Harif Budiman dan itu benar sekali lagi itu benar tetapi kemudian kita berharap betul pembahasan ini tidak berlarut-larut gitu ya agar kemudian pangguh pemerintah sekian misalnya saja kita akan menyesuaikan dan segera ditetapkan agar kemudian kepastian terhadap anggaran ini menjadi lebih clear untuk perjalanan pekerjaan tahapan penyelenggaraan pemilu Oke Mbak Titi soal anggaran besaran anggaran menurut Anda 76 sekian triliun itu apakah masih masuk akal atau kemudian Anda juga melihat ada peluang seperti disampaikan Kang Saat ini sebetulnya masih bisa lagi untuk diefisienkan lagi Ya saya kira ruang-ruang efisiensi itu masih bisa terus terjadi ya tetapi yang penting itu adalah kesepakatan untuk segera menuntaskan jadi yang diperlukan itu adalah lari cepat gitu karena kita membuang waktu cukup banyak misalnya antara lain satu membahas soal hari pemutang suara itu kalau saya hitung-hitung Kang Saat hampir satu tahun membahas hari pemutang suara saja nah sementara kan kita sudah dihadapan di depan mata ini tahapan pertama pada bulan Juni 2022 jadi yang diperlukan memang ekstra cepat dan kemudian ekstra energi untuk berlari mengejar segala ketertinggalan yang terjadi begitu karena tahapan kan kalau kita lihat ini adalah perintah undang-undang KPU sudah menerbitkan hari pemutang suara 14 Februari 2024 dan tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari pemutang suara dan kalau itu kita langgar berarti kan kita melanggar undang-undang pemilu secara berjamaah nah untuk itu kepada DPR pemerintah KPU segeralah yakinkan publik dengan menuntaskan ini dan bekerjanya memang harus lebih keras karena kita membuang waktu cukup banyak di awal terutama dua hal ya satu peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal yang kedua tentang anggaran ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh KPU saya kira menjadi catatan kita bersama kita tahu 2024 bukan pemilu yang mudah bukan pemilu yang apa namanya tidak rumit begitu banyak hal yang juga diharapkan dituntut dari KPU melakukan banyak perobosan melakukan banyak inovasi memberikan beban kerja yang lebih ringan yang notabene itu membawa konsekuensi kepada anggaran tapi sekali lagi mengingat kondisi kita juga sedang terdampak pandemi mempertemukan dua hal ini yakin pasti bisa dilakukan sepanjang semua pihak komitmennya sama kejujurannya sama bahwa kita betul-betul ingin mewujudkan 14 Februari 2024 itu adalah pemilu yang apa akan terselenggara untuk memilih filek-filepres yang kedua lagi-lagi ini pesan dari publik ya kami berharap prosesnya tetap terbuka tetap transparan publik tidak ditinggalkan spekulasi kontroversi itu kan muncul karena adanya hambatan untuk mengakses informasi tapi kalau publik diberikan informasi dan bisa mendapatkan apa namanya rasionalitas argumen dibalik proses pembahasan anggaran ini saya kira juga masyarakat akan bisa ikut memahami mengapa keputusan-keputusan tersebut diambil begitu tapi media dan kita semua tetap harus memantau nih Mas Renhardt agar jangan sampai pembahasannya kembali berlarut-larut karena sudah ada pembelajaran sebelumnya kira-kira begitu jadi Mbak Titi sebetulnya masih optimistis tidak bahwa ini akan sesuai dengan jadwal di tahun 2024 kalau tadi kan Pak Ilham dari KPU masih yakin masih optimis dengan pemerintah juga DPR Mbak Titi melihatnya bagaimana? Ya kalau saya dan kami semua ya di masyarakat sipil kami akan memastikan bahwa Pak Saan dan kawan-kawan Kang Saan dan kawan-kawan Pak Ilham dan kawan-kawan di KPU dan juga Pak Merintah itu tidak coba-coba untuk mengundurkan pemilu 2024 jadi optimisme itu sebenarnya situasinya hari ini juga ditentukan oleh kita semua di Menterenhar kalau kitanya pasif kita tidak mengawal dan kita kemudian tidak kritis aktif mengawal proses ini ya jangan-jangan apa yang kita khawatirkan justru terjadi tapi kalau kita tetap pasang mata pasang telinga dan tetap mengawal kerja Kang Saan dan kawan-kawan ya kita kan berharap tidak ada penundaan untuk 2024 dan itu yang kita harus pastikan kita tetap pasang mata dengan jadwal pemilu 2024 semoga Kang Saan pemerintah DPR juga KPU dan Pak Ilham ini segera menyepakati ada kesepakatan pemerintah juga DPR kita tunggu kemudian sebelum masa sidang berikutnya karena akan reses dan sebagainya mudah-mudahan akan segera selesai karena ini harus bergerak cepat seperti yang tadi sudah kita banyak bahas dan juga Ketua KPU tadi sampaikan terima kasih banyak Pak Ilham Batiti Kang Saan untuk diskusi yang menarik malam hari ini kita akan pasang mata terhadap jadwal pemilu 2024 terima kasih selamat malam sehat selalu